Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti ini, ketika ada anak muda dia terbakar-bakar nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah, apa kata gurunya? Cepetan kecetik ngambil wudhu. Kalau sambil ngambil wudhu, maka nafsu akan terhadap. Saya mau kepingin lihat haram, bib, kepingin berhenti dan lihat haram lagi. Ketika ada kepingin, cepetan ambil wudhu, supaya dibersihkan sama Allah. Saya, bib, emosi, saya punya amarah. Apa kata Nabi Muhammad? Tawadba, wudhu. Karena dengan sambil wudhu, emosi akan terjaga. Karena sesungguhnya emosi itu dari syaitan. Dan syaitan terbuat dari api. Dan api tidak bisa padam kecuali menggunakan air. Jadi sampai manggel, itu manggel, lah. Akhirnya wangkur, wudhu. Kalau sudah emosi, permasalahan tidak akan selesai. Maka bagaimana kata Rasulullah? Wudhu. Karena sampai manggel, itu disikipasi yang baik syaitan. Syaitan terbuat dari api. Dan api bisa padam hanya dengan air. Air apa, bib? Air cedeng. Air kerang, air penawar. Tapi pakai air wudhu yang bisa menghilangkan gejolak nafsu, gejolak amarah. Sehingga dia akan menjadi hamba yang dalam pandangan Allah subhanahu. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya, apabila orang itu habis maksiat, Lalu dia mengambil wudhu, maka dosa mata, dosa yang ada di muka, ketika dibasuh dengan air wudhu, maka dosanya akan dihilangkan oleh Allah. Kemudian ketika dia basuh tangan, mungkin dia maksiat dengan tangannya, maka dosa di tangannya akan dihilangkan oleh Allah. Dan ketika dosa itu ada di kepala, ada di pikirannya, dibasuh itu air wudhu di kepala, maka pikirannya yang akan maksiat akan dihilangkan oleh Allah. Ketika kakinya dibasuh dengan air wudhu, maka dosa kakinya yang pernah melangkah ke tempat untuk melakukan maksiat, maka akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sohabat tanya lagi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sohabat ini ngaci sama Nabi Muhammad, seperti kita ngaci malam ini. Sohabat ini tanya, ya Rasulullah, kenapa yang dibasuh kok bagian itu butuh itu muka, tangan, kepala, sama kaki ya Rasulullah. Maka dijawab sama Nabi Muhammad, karena waktu itu dosa pertama kali dilakukan oleh anggota tubuh ini. Ketika ayah kita Adam alaihi wasallam, Nabi Adam alaihi wasallam. Itu ketika makan buah hudhu di surga, yang menjadi sahabat akhirnya Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, itu waktu nyekel pohon, itu yang megang tuh tangannya, kemudian kakinya, kemudian yang menyentuh pohon itu wajahnya, dan kepalanya. Jadi anggota tubuh ini yang bersentuhan langsung dengan pohon yang dilarang oleh Allah ta'ala, sehingga menjadi sahabat Nabi Adam diusir dari surga dan turun ke bumi ini. Waktu itu bersentuhan apa? Tangan, muka, kepala, sama kaki. Akhirnya Nabi Muhammad memberitahkan, cuci bagian itu, cuci mukanya, cuci kakinya, cuci bagian kepalanya, dan cuci lah kakinya, sebagaimana Allah ajarkan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Akan bersih itu semuanya, sehingga akan membuat diri ini akan semangat ibadah kepada Allah s.w. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti ini, ketika ada anak muda, dia terbakar-bakar nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah, apa kata gurunya? Cepetan kecerting ambil wudhu. Kalau sampai ambil wudhu, maka nafsu akan teredah. Saya mau kepingin lihat haram, kepingin berhenti dan lihat haram lagi. Ketika ada kepingin, cepet ambil wudhu, supaya dibersihkan sama Allah. Saya, emosi, saya punya amarah. Apa kata Nabi Muhammad? Tawaddo, wudhu. Karena dengan sampai wudhu, emosi akan terjaga. Karena sesungguhnya emosi itu dari syaitan. Dan syaitan terbuat dari api. Dan api tidak bisa padam, kecuali menggunakan air. Jadi sampai manggel, itu manggel. Akhir uang purwut kabeh. Kalau sudah emosi, permasalahan dia akan selesai. Maka bagaimana kata Rasulullah? Wudhu, karena sampai manggel itu dikipasi sampai syaitan. Syaitan terbuat dari api. Dan api bisa padam hanya dengan air. Air apa, Bim? Air cedek? Bukan. Air kerang, air penawar. Tapi pakai air wudhu yang bisa menghilangkan gejolah nafsu, gejolah amarah. Sehingga dia akan menjadi hamba yang dalam pandangan Allah subhanahu. Allahumma salli ala muhammad. Paham, gik? Maka ini wudhu. Orang-orang bapak itu wudhu. Sampai dikatakan orang yang ahli wudhu ini, gik? Orang yang ahli wudhu, itu ketika diawasi itu enak. Ayem. Dingin di dada. Ada orang itu datang, dilihat mukanya. Macam lebih. Tidak apa ahli wudhu berarti. Itu juga gara-gara bedak. Bedak, kandel-kandel. Tapi tidak pernah wudhu. Glowing itu. Mereka dipanggil cacing. Aku ayu, Bim. Ya, ayu. Mereka dipanggil cacing, makan. Di kuburan, dipanggil cacing. Sampai kepingin tahu kenapa orang-orang sholah itu kok mukanya dipandang langsung kelep. Mereka datang saja merubah suasana. Mereka itu orang yang ahli jaga wudhu. Karena mereka dalam pembimbingan Rabbani. Sehingga duduk dengan mereka berasa. Kalau kita seperti dari dunia. Tapi kita merasakan sesuatu yang baru. Yang merubah keluarga kita semuanya. Karena mereka adalah orang-orang yang ahli wudhu. Menjalankan resep dari Nabi Muhammad s.a.w. Tidak pernah batal wudhu. Batal wudhu, wudhu mana? Batal wudhu, wudhu mana? Sehingga orang yang ahli wudhu. Dia akan selalu terjaga di hadapan Allah. Dan di hadapan Nabi Muhammad s.a.w. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.